Ras Iblis adalah salah satu dari banyak ras di alam Void God. Itu dibagi menjadi Ras Phoenix, Ras Burung, dan Ras Binatang. Ras Phoenix memiliki jumlah anggota paling sedikit, tetapi kekuatan keseluruhan mereka adalah yang terkuat di antara tiga ras. Terutama Kaisar Ras Phoenix, Dewa Phoenix, yang merupakan pakar Ras Iblis nomor satu, dengan satu kaki di tahap akhir alam Dewa Void. Awalnya, Ras Iblis sangat damai, tetapi karena makam kekacauan paling misterius di alam semesta muncul di alam Iblis, alam Iblis berada dalam kekacauan. Kaisar dari Ras Burung dan Ras Binatang, Kaisar Raja Wali Emas dan Kaisar Keras Suci keduanya memberontak. Keberadaan Dewa Phoenix tidak diketahui. Fiu, akhirnya kita berada di alam Iblis. Meskipun pintu masuk ke alam Iblis disegel oleh surga dan alam Iblis, penelan ruang dengan mudah menembus lubang cacing, memungkinkan Ye Chen Feng memasuki alam Iblis tanpa ada yang menyadarinya. Setelah memasuki alam Iblis, Ye Chen Feng segera menyembunyikan kekuatannya, mengendalikan diagram daul leluhur ilusi untuk menciptakan aura Iblis. Bersama dengan Chaos Divine Beast dan Peacock King, mereka terbang menuju kota Demon Realm, mencoba mencari keberadaan Dewa Phoenix. Bagaimana kita bisa menemukan Dewa Phoenix? Ye Chen Feng berpikir sambil terbang. Meskipun dia memiliki hati kayu pohon payung ilahi yang sangat menarik bagi Dewa Phoenix, masih sangat sulit untuk menemukan Dewa Phoenix dan mendapatkan kepercayaannya. Sambil berpikir, sebuah kota besar muncul di depan mereka. Melihat kota besar di depan mereka, Ye Chen Feng dan dua lainnya mempercepat dan menyatu dengan kerumunan, memasuki kota dunia Iblis yang disebut Kota Iblis Hitam. Meskipun eselon atas ras Iblis berada dalam kekacauan, itu tidak mempengaruhi eselon bawah dari alam Iblis. Seluruh kota setan hitam tertib, dan setan di jalanan tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran atau kepanikan. Ayo pergi, kita akan mencari tempat tinggal dulu. Kita akan pergi ke rumah Tuan Kota malam ini. Untuk menghemat waktu, Ye Chen Feng berencana untuk menjelajahi rumah Tuan Kota di malam hari dan langsung mencari jiwa Tuan Kota Setan Hitam untuk mendapatkan informasi berharga. Hem, kekuatan jiwa yang menakutkan. Sementara Ye Chen Feng dan dua lainnya sedang mencari tempat tinggal, kekuatan jiwa yang menakutkan tiba-tiba menyelimuti Black Demon City. Kekuatan-kekuatan jiwa ini mengejutkan Ye Chen Feng. Ini pasti kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh dewa virtual tingkat menengah. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia tidak merasakan kekuatan jiwa yang menakutkan ini. Bersamaan dengan binatang dewa kekacauan, Raja Merak menemukan sebuah kedai minum di kota setan hitam yang dibangun di sisi gunung. Itu memiliki lingkungan yang elegan, dan mereka memasukinya. Karena dewa virtual tingkat menengah telah muncul di dekat Black Demon City, Ye Chen Feng tidak ingin memperingatkan musuh, jadi dia tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia berencana untuk mengeksplorasi pola penginderaan spiritual dari dewa virtual tingkat menengah untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Benar saja, seperti yang dia duga, kekuatan jiwa yang menakutkan ini muncul lagi di tengah malam, menyelimuti seluruh Black Demon City dan merasakan semua petunjuk yang mencurigakan. Namun, kekuatan jiwa yang menakutkan ini hanya muncul sekali di tengah malam. Ini membuat Ye Chen Feng memutuskan untuk mengambil tindakan pada malam berikutnya. Malam berikutnya, Ye Chen Feng meninggalkan Chaos Divine Beast dan Pea Kok King di penginapan. Dia menunggu sampai kekuatan spiritual dewa virtual tingkat menengah menghilang. Dia menghilang dari penginapan seperti hantu. Dia mengendalikan cermin semesta dan diam-diam tiba di luar kediaman kastelan yang ditutupi oleh penghalang yang kuat. Space Swalloware, hancurkan penghalang. Ye Chen Feng tidak ingin mengingatkan musuh, jadi dia tidak menghancurkan penghalang dengan paksa. Sebagai gantinya, dia memanggil Space Swalloware dan dengan cepat menggigit lubang di penghalang. Dia diam-diam memasuki kediaman kastelan yang tenang dan perlahan mendekati halaman utama. Saat dia mendekati halaman utama, Ye Chen Feng samar-samar mendengar suara genit seorang wanita dan geraman rendah pria yang datang dari rumah utama. Di luar rumah utama, ada dua pelayan. Mereka membawa seorang wanita dengan bahu seputih salju, kaki telanjang, dan wajah yang halus. Seluruh tubuhnya terbungkus sutra putih, dan dia menunggu di luar rumah. Kastelan kota setan hitam sedang dalam suasana hati yang baik. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia muncul seperti angin sepoi-sepoi dan dengan mudah mengendalikan kedua pelayan dan wanita cantik itu, secara paksa menghapus ingatan jiwa mereka. Saat Ye Chen Feng mengendalikan mereka bertiga, suara tergesa-gesa dan aneh datang dari ruangan. Segera, seorang wanita dengan gaun kasa putih dengan wajah kemerahan dan rambut acak-acakan mendorong pintu yang tertutup rapat dan berjalan keluar. Dia memiliki ekspresi sedikit lelah di wajahnya. Melalui celah di pintu, Ye Chen Feng melihat seorang pria kekar dengan rambut tebal di sekujur tubuhnya. Dia memiliki wajah persegi dan mata yang cerah. Dia berbaring dengan nyaman di ranjang empuk, menunggu pelayan berikutnya melayaninya. Sialan, apa kalian sudah mati? Kenapa kau tidak membawanya masuk? Kau merusak suasana hatiku. Aku akan memotongmu dan memberimu makan anjing. Setelah menunggu beberapa saat, kastelan Demon Ancestor Black Demon City Bintang 1 menyadari bahwa para pelayan tidak membawanya masuk. Dia sangat marah dan meraung. Namun, saat dia selesai berbicara, dia dengan jelas melihat bayangan buram muncul. Kemudian, 10 bendera leluhur kuno muncul di ruangan itu, menyegel seluruh ruangan. Siapa? Siapa kamu? Melihat Ye Chen Feng tiba-tiba menerobos masuk, kastelan dari kastelan Black Demon City terkejut. Dia segera meludahkan heksagonal daudis dan menggantungnya di atas kepalanya. Dia memandang Ye Chen Feng seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Jangan gugup. Selama kamu bekerja sama, aku berjanji tidak akan menyakitimu. Ye Chen Feng memandang kastelan dari Black Demon City, yang siap menyerang kapan saja. Dia tersenyum tipis dan berjalan selangkah demi selangkah. Pergi ke neraka. Ketika Ye Chen Feng berjalan ke jangkauan serangan, kastelan dari Black Demon City membuang heksagonal daudis tanpa ragu-ragu dan menggunakan gerakan membunuh yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng. Namun, perbedaan kekuatan antara dia dan Ye Chen Feng terlalu besar. Ye Chen Feng dengan ringan melambaikan tangannya dan menghancurkan cakram daud bermata enam artefak Transcendence Suci kelas tertinggi. Dia mematahkan serangan Black Demon City Lord dan dengan mudah mengendalikannya. Siapa? Siapa kamu? Kastelan dari Black Demon City tidak menyangka kekuatan Ye Chen Feng begitu menakutkan. Setelah mengendalikan dirinya dalam sekejap mata, dia langsung menjadi gugup. Dia menguatkan dirinya dan memperingatkan, saya memperingatkan Anda, Dewa Virtual Si Wu ada di dekat Anda. Jika sesuatu terjadi pada saya, Anda tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Dewa Virtual Si Wu, Dewa Virtual Tingkat Menengah itu. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, jika sayangnya dia menemukanku, maka dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Meskipun Dewa Virtual Tingkat Menengah menakutkan dan hampir berdiri di puncak alam Dewa Virtual, kekuatan dan fondasi Ye Chen Feng saat ini cukup untuk membunuh Dewa Virtual Tingkat Menengah. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng tidak membuang kata-kata lagi dengan kastelan dari Black Demon City. Dia mengikat tubuhnya dan menekan satu tangan di atas kepalanya, menggunakan otak pemakan Dewa untuk mencari jiwanya dengan paksa. Iya, leluhur Iblis Raja Wali Emas ada di dekat sini. Meskipun Ye Chen Feng tidak memperoleh informasi apapun tentang Dewa Phoenix dari kastel kota Iblis Hitam, dia tiba-tiba mengetahui bahwa leluhur Iblis Raja Wali Emas ada di dekatnya. Ketika dia mendapatkan warisan leluhur Iblis Abadi, Ye Chen Feng telah berjanji pada leluhur Iblis Abadi bahwa dia akan membunuh leluhur Iblis Raja Wali Emas, yang telah mengkhianati tuannya dan bergabung dengan klan ilahi, untuk membalaskan dendamnya. Selain itu, leluhur Iblis Raja Wali Emas adalah kaisar klan burung, jadi dia pasti tahu lebih banyak informasi. Memikirkan hal ini, Ye Chen Feng mengunci leluhur Iblis Raja Wali Emas sebagai target berikutnya. Suara mendesing. 2022. North Sky City dibangun di North Ridge Mountain. Itu bukan kota besar, tapi itu adalah pusat perdagangan terkenal di Monster Realm. Setiap hari, sejumlah besar sumber daya akan mengalir ke kota, dan kemudian melalui berbagai saluran, mereka akan mengalir ke berbagai kota di wilayah utara alam monster. Karena lingkungan khusus kota langit utara, itu juga yang paling banyak mendapat informasi di wilayah utara. Ada dua kekuatan besar yang mencari nafkah dengan menjual informasi. Ketika mereka tiba di luar kota langit utara, Ye Chen Feng segera mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat, melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk menutupi seluruh kota langit utara untuk merasakan situasinya. Benar saja, dewa virtual Si Wu, yang melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan kota monster hitam dari waktu ke waktu, juga ada di kota langit utara. Otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, merasakan kehadiran penatuara Jawa Wali Emas dan dewa virtual Si Wu, yang berada di alam dewa virtual tingkat menengah. Sepertinya aku harus berurusan dengan dewa virtual Si Wu ini bersama-sama. Ye Chen Feng, yang telah mengubah penampilannya, bergumam pada dirinya sendiri dan berjalan berdampingan dengan Zilin ke mansion yang terletak di tengah kota langit utara. Berhenti, siapa kamu, dan apa yang kamu lakukan di sini? Penjaga klan monster yang menjaga mansion melihat Ye Chen Feng dan Zilin berjalan perlahan, wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak keras. Kami punya berita tentang dewa Phoenix, dan kami di sini untuk melaporkan. Kata Ye Chen Feng dengan tenang. Berita tentang dewa Phoenix. Penjaga di pintu itu terkejut. Dia tidak berani menunda dan segera melaporkan berita tersebut ke pengurus rumah mansion. Segera, Ye Chen Feng dan Zilin diundang ke mansion. Mereka melihat leluhur iblis Raja Wali Emas, yang mengenakan jubah ungu emas. Dia memiliki hidung bengkok, dan matanya dalam dan kuat. Dia duduk di kursi utama dan minum teh. Ada empat orang yang duduk di kedua sisi penatua Raja Wali Emas. Menilai dari aura keempat orang ini, mereka semua adalah Ancestor Rilem Mahakuasa Bintang 6. Dewa virtual Zilin, yang sedikit dikhawatirkan oleh Ye Chen Feng, tidak muncul. Kamu punya berita tentang dewa Phoenix. Mata tajam Grand Elder Golden Rock bersinar dengan cahaya tak berujung saat dia melirik Ye Chen Feng dan Zilin dan bertanya dengan suara rendah. Ya, kami tidak sengaja menemukan keberadaan dewa Phoenix. Zilin menganggup dan berkata. Baiklah, beritahu aku di mana dewa Phoenix berada. Jika informasinya dapat dipercaya, kamu akan mendapat hadiah yang besar. Ye Chen Feng memiliki darah meraj di tubuhnya dan metode Zilin luar biasa. Leluhur iblis Raja Wali Emas tidak melihat melalui penyamaran mereka. Tidak, aku tidak mempercayaimu. Aku hanya akan memberitahumu keberadaan dewa Phoenix setelah aku mendapatkan apa yang aku inginkan, Zilin menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa rasa takut. Huff, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar dengan dewa ini. Leluhur setan besar Raja Wali Emas telah berkultivasi ke alam dewa virtual setengah langkah. Dia mendengus dingin dan aura yang kuat menyebar, mengintimidasi Ye Chen Feng dan pria lainnya. Jangan khawatir, kami pasti menemukan dewa Phoenix. Jika aku berbohong padamu, aku bersedia menyerahkan diriku padamu. Zilin mengedipkan mata pada Grand Elder Golden Rock. Leluhur iblis Raja Wali Emas sangat marah hingga paru-parunya akan meledak ketika dia melihat lelaki tua itu mengedip padanya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kompensasi aku denganmu. Kamu hanya orang tua, apa gunanya aku untukmu? Jadi bagaimana jika saya sudah tua? Saya punya minat sendiri. Zilin membalas dengan marah. Diam, leluhur iblis Raja Wali Emas menghancurkan meja kopi di sampingnya dan berkata, aku akan mencabik-cabikmu jika kamu terus berbicara omong kosong. Katakan padaku, di mana kamu menemukan dewa Phoenix. Mengapa kamu begitu galak? Kamu membuatku takut. Zilin memutar matanya ke leluhur iblis Raja Wali Emas dan berkata, kami menemukan dewa Phoenix di Pegunungan Splendid. Pegunungan yang indah, meskipun tatapan Zilin membuat leluhur iblis Raja Wali Emas gila, menemukan dewa Phoenix adalah hal yang paling penting. Leluhur iblis Raja Wali Emas harus menahan amarahnya dan bertanya, seperti apa rupa dewa Phoenix? Dewa Phoenix itu cantik dan sebesar ini. Mengapa kamu tidak membandingkannya dengan yang ini? Zilin memberi isyarat berlebihan dan berkata, kami menemukannya dan dia menemukan kami. Kemudian, leluhur iblis Raja Wali Emas tidak bisa berkata apa-apa. Semakin dia mendengarkan deskripsi Zilin, semakin dia merasa bahwa itu tidak dapat diandalkan. Kemudian dewa Phoenix terbang. Zilin mengepakkan tangannya dan berkata, baiklah, aku sudah membawa berita. Bisakah aku memberimu hadiah sekarang? Sialan, kamu menemukan dewa Phoenix. Kenapa aku merasa seperti burung pegar? Leluhur iblis Bintang Enam tidak bisa mendengarkan lagi dan berkata dengan marah. Bagaimana bisa burung pegar? Zilin memutar matanya ke leluhur iblis Bintang Enam dan berkata, apakah kamu akan kembali pada kata-katamu? Sialan, apakah kamu memakan hati beruang atau empedu macan tutul? Beraninya kamu membodohi kami? Mendengarkan deskripsi berlebihan Zilin, leluhur iblis Raja Wali Emas pada dasarnya yakin bahwa Zilin sama sekali tidak melihat dewa Phoenix. Tunggu, aku memiliki bulu yang ditinggalkan oleh dewa Phoenix. Kamu akan tahu jika aku berbohong setelah kamu melihatnya. Sama seperti leluhur iblis Raja Wali Emas tidak bisa mengendalikan kemarahan di dalam hatinya dan hendak memberi pelajaran kepada Zilin yang berani, Zilin tiba-tiba berteriak. Keluarkan dan biarkan aku melihat. Leluhur iblis Raja Wali Emas sedikit mengernyit dan menekan amarah di hatinya. Ini dia, lihat apakah itu bulu dewa Phoenix. Dengan itu, Zilin mengeluarkan bulu burung dari cincin semesta dan berkata dengan keras. Orang tua yang tercelah, aku akan membunuhmu hari ini. Leluhur iblis Raja Wali Emas tidak bisa lagi mengendalikan amarah di dalam hatinya dan meraum dengan marah. Dia membentuk cakar iblis yang tajam dan meraih Zilin, ingin mencabik-cabiknya. Huff, kita tidak tahu siapa yang akan membunuh siapa. Zilin telah memurnikan Chaos Divine Fruit dan melahap asal usul suku iblis. Dia juga telah melangkah ke tingkat dewa virtual setengah langkah dan sama sekali tidak takut pada leluhur iblis Raja Wali Emas. Dia mendengus dingin dan membuang pukulan. Dao Will yang misterius disimpulkan di telapak tangannya dan pukulannya mematahkan cakar iblis yang menyerangnya. Saat Zilin dan leluhur iblis Raja Wali Emas bertarung, 10 bendera leluhur kuno dan aliran seribu pecah jahat tingkat tertinggi pecah dari tubuh Ye Chen Feng dan langsung menyegel aula utama dan seluruh ruang. Dewa virtual setengah langkah. Merasakan peningkatan pesat dalam kekuatan Zilin, leluhur iblis Raja Wali Emas dan yang lainnya terkejut. Tanpa ragu, mereka menyerang Zilin, ingin menangkapnya hidup-hidup. Lubang hitam spasial. Dikelilingi, Zilin tidak panik. Dia langsung menggunakan 7-volt space rule power dan membentuk lubang hitam tata ruang di depannya, menelan serangan leluhur iblis Raja Wali Emas dan yang lainnya. Palu Guiyuan, hancurkan. Kemudian, dia memanggil senjata leluhur kelas tertinggi, Palu Guiyuan, dan mengendalikannya menjadi jauh lebih besar. Seperti gunung yang jatuh, itu menabrak leluhur iblis Bintang 6. Tertangkap basah, leluhur iblis Bintang 6 dihantam oleh Palu Guiyuan yang beratnya puluhan miliar kilogram. Sebelum dia bisa berteriak, dia dihancurkan menjadi daging cincang dan mati di tempat. Saya akan membunuh kamu. Melihat tangan kanannya dihancurkan sampai mati oleh Zilin, leluhur iblis Raja Wali Emas sangat marah. Aura iblis yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya saat dia menyerang Zilin dengan sekuat tenaga. Di bawah serangan hirup ikut leluhur iblis Raja Wali Emas, wilayah yang dipertahankan secara paksa oleh Zilin segera dipatahkan. Serangan mengerikan itu benar-benar menekan serangan Zilin, menempatkannya dalam bahaya. Tunggu apa lagi? Cepat bantu. Tidak dapat memblokir serangan leluhur iblis Raja Wali Emas dan tiga maha kuasa leluhur iblis Bintang Enam, Zilin segera meminta bantuan dari Ye Chen Feng. Saya pikir Anda tidak akan meminta bantuan. Ye Chen Feng sedikit tersenyum. Jiwa pedang tingkat leluhur terbang keluar dari lautan jiwa, berubah menjadi pedang dewa hitam, dan menebas ke depan. Dengan tusukan pedang, ruang yang kacau itu langsung terkoyak. Tiga maha kuasa leluhur iblis Bintang Enam yang menjadi pucat karena ketakutan tidak bisa mengelak sama sekali. Suara mendesing. Cahaya pedang menebas, dan tubuh dari tiga maha kuasa leluhur iblis Bintang Enam terbelah. Kemudian, Pagodaro ilahi pecah dari tubuh Ye Chen Feng dan membombardir jiwa dari tiga maha kuasa leluhur iblis Bintang Enam dengan kekuatan penekan yang menakutkan. 2023 Dewa Virtual Setengah Langkah Siapa Kamu? Merasa bahwa Ye Chen Feng juga merupakan dewa virtual setengah langkah, Grand Elder Golden Rock segera merasa tidak nyaman dan menanyainya dengan keras. Tebak siapa kita? kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku akan membunuh kalian semua hari ini. Dua dari empat alam leluhur Bintang Enam Maha Kuasa yang baru saja dibunuh oleh Ye Chen Feng dan Zilin berasal dari Kelantian, dan status mereka tidak rendah. Kematian mereka sangat mungkin membuat marah Kelantian, dan ketika dia memikirkan tentang konsekuensi dari masalah ini, leluhur bela diri Raja Wali Emas sangat marah sehingga dia ingin memotong Ye Chen Feng dan Zilin menjadi berkeping-keping. Batasi Mahkota Emas, gabungkan. Pikiran tetua Raja Wali Emas bergerak dan menyatu dengan batas Mahkota Emas. Serangan, kecepatan, dan pertahanannya meningkat pesat. Kemampuannya juga mencapai tingkat dewa virtual tingkat rendah. Kekuatan yang menakutkan mengguncang seluruh ruang, dan sejumlah besar rantai keinginan muncul di bawah kakinya. Mati. Limit Golden Spear muncul di tangan tetua Raja Wali Emas. Kekuatan aturan bergulir bergabung dengan limit Golden Spear saat dia menusukkannya ke Ye Chen Feng dan Zilin. Saat penatua Raja Wali Emas menikamnya, Ye Chen Feng segera membakar darah primordialnya dan menggabungkannya dengan hati Tuhannya. Dia mengendalikan jiwa pedang tingkat leluhurnya dan menggabungkannya dengan tangan kanannya saat dia meninju Grand Elder Golden Rock. Yang paling. Tinju Ye Chen Feng bertabrakan dengan tombak emas ekstrim. Kekuatan yang mendekati 5 triliun kilogram langsung mematahkan tombak emas ekstrim dan mematikan lengan patriark leluhur Raja Wali Emas. Ruang di aula utama bahkan lebih rusak parah. Namun, karena seluruh ruang disegel, pertempuran sengit antara Ye Chen Feng dan penatua Raja Wali Emas tidak membuat khawatir para ahli di mansion. Apa? Tubuh fisik macam apa ini? Mata Grand Elder Golden Rock melebar. Dia tidak percaya bahwa kekuatan fisik Ye Chen Feng begitu kuat sehingga di luar imajinasinya. Dia menekan limit Golden Spear dengan satu pukulan. Tiga ribu tinju pengubah dewa. Setelah mematahkan serangan leluhur bela diri leluhur Raja Wali Emas dengan satu pukulan, Ye Chen Feng menurunkan empat diagram dao leluhur secara ekstrim. Dia langsung melepaskan tiga ribu tinju ilahi yang tak terkalahkan, yang menghujani leluhur bela diri leluhur seperti hujan meteor. Bentuk pertempuran, domain surgawi. Merasakan kekuatan destruktif dari tinju dewa transformasi tiga ribu, leluhur binatang Raja Wali Emas langsung berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Dia membuka domain surganya dan menggunakan gerakan pembunuh iblis untuk memblokir tinju dewa transformasi tiga ribu. Namun, Ye Chen Feng telah menembus ke alam dewa virtual setengah langkah dan tubuhnya terlalu kuat. Dia menyerang terus-menerus dengan kekuatan lebih dari 2,5 miliar pon, menghancurkan wilayah surgawi dan menghancurkan gerakan pembunuhan. Dia terus menyerang leluhur Raja Wali Emas dan menerbangkannya. Tubuhnya dipenuhi retakan. Dewa virtual Si Wu, selamatkan aku. Setelah mengalami teror Ye Chen Feng, leluhur iblis Raja Wali Emas yang terluka parah ketakutan. Dia mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi dan berteriak minta tolong. Berteriak semaumu. Percuma saja berteriak serak. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Zilin, yang berdiri di samping, berkata dengan senyum sinis. Kecepatan ekstrim. Tetua Agung Raja Wali Emas menyadari bahwa teriakan minta tolongnya tidak dapat didengar. Dia hanya bisa meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Dia ingin menggunakan kecepatannya untuk menghentikan Ye Chen Feng dan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Perlambatan Waktu Leluhur iblis Raja Wali Emas mengandalkan kecepatan absolutnya untuk menciptakan banyak bayangan dari berbagai bentuk, menyerang Ye Chen Feng dari segala arah. Namun, ketika leluhur iblis Raja Wali Emas mendekati Ye Chen Feng, dia ngeri menemukan bahwa ruang di sekitar Ye Chen Feng telah berubah menjadi rawa waktu. Kecepatannya berkurang tanpa batas. Wilayah Pedang Ye Chen Feng maju selangkah dan membuka wilayah pedangnya yang menakutkan. Puluhan ribu pedang tak terkalahkan langsung menelan leluhur iblis Raja Wali Emas dan bayangannya, menghancurkannya. Sekali lagi, leluhur iblis Raja Wali Emas terluka parah dan dikirim terbang. Dewa Virtual Siwu, selamatkan aku. Leluhur iblis Raja Wali Emas ketakutan karena luka-lukanya semakin parah. Dia tiba-tiba menyerah menyerang Ye Chen Feng dan menyerang ruang yang dibatasi oleh Evil Slater Tau San Flos dan sepuluh bendera leluhur kuno. Dia ingin menyebabkan getaran besar di angkasa untuk mengingatkan Dewa Virtual Siwu yang sedang berkultivasi di kedalaman mansion. Kekacauan tak terbatas. Ketika leluhur iblis Raja Wali Emas menyerang batasan ruang dengan sekuat tenaga, bayangan mengjulang dari pohon dewa kekacauan muncul di tubuhnya. Dia menyerang dengan kekuatan kekacauan dan empat diagram dao leluhur yang mendekati lima triliun kilogram kekuatan, dan menyerang. Langkah ini, kamu adalah Ye Chen Feng. Leluhur iblis Raja Wali Emas mengenali identitas Ye Chen Feng saat dia menghindari serangan mematikan infinite chaos dengan kecepatan absolutnya. Kamu tidak bodoh. Ye Chen Feng mencibir. Dia melangkah ke udara dengan langkah pedang dan terus menyerang leluhur iblis Raja Wali Emas dengan ganas. Dia ingin menekannya secepat mungkin. Wilayah Surgawi. Leluhur iblis Raja Wali Emas bahkan lebih ketakutan lagi setelah mengetahui identitas Ye Chen Feng. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu dan melangkah ke tingkat dewa virtual setengah langkah. Pedang tanpa jiwa, hancurkan. Ye Chen Feng mengabaikan wilayah Surgawi leluhur Raja Iblis Emas dan bergabung dengan jiwa pedang leluhurnya. Dia mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan dan menebas pedang tak terkalahkan. Itu merobek wilayah pedang dan menebas leluhur iblis Raja Wali Emas yang mencoba menghindar. Ketika leluhur iblis Raja Wali Emas menghindari pedang tanpa jiwa Ye Chen Feng dengan kecepatan ekstremnya, Ye Chen Feng melontarkan pukulan ke leluhur iblis Raja Wali Emas. Pukulan itu tampak lambat tetapi leluhur iblis Raja Wali Emas yang memiliki kecepatan ekstrim tidak dapat menghindarinya. Pukulan Ye Chen Feng mendarat di dadanya. Kekuatan 5 triliun kilogram menembus pertahanan tubuhnya dan membuatnya terbang. Dadanya benar-benar hancur. Kemudian, Ye Chen Feng mengubah aturan waktu dan menyerang leluhur iblis Raja Wali Emas terus-menerus. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan tubuhnya dan membuatnya terbang lagi dan lagi. Gemuruh. Sama seperti luka Golden Rock Demonic Ancestor semakin parah, Evil Slater Tau San Streams dan 10 bendera leluhur kuno diserang dan dinding cahaya retak. Dewa Virtual Si Wu, Tolong! Leluhur iblis Raja Wali Emas sangat gembira ketika dia melihat dinding cahaya retak dan memuntahkan darah. Dia berteriak minta tolong. Golden Rock, kamu tidak perlu berteriak. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkanmu. Setelah memperingatkan Dewa Virtual Si Wu, Ye Chen Feng tidak lagi menahan diri. Dia memanggil Divine Sword Gluten dan menyerang leluhur iblis Raja Wali Emas dengan ganas. Kecepatan leluhur iblis Raja Wali Emas terus menurun di bawah aturan waktu 50 kali lipat. Dia tidak bisa menghindari serangan Divine Sword Gluten sama sekali dan tubuhnya penuh dengan lubang. Menara roh ilahi, tekan. Ketika Ye Chen Feng memotong sayap emas Golden Rock Demonic leluhur dengan Divine Sword Gluten, Divine Spirit Tower jatuh di bawah kendali Ye Chen Feng. Tubuh leluhur iblis Raja Wali Emas hancur berkeping-keping. Dia jatuh ke tanah dengan keras dan pingsan. Sembilan kegelapan, melahap. Setelah menara roh ilahi menekan leluhur iblis Raja Wali Emas, Ye Chen Feng segera memanggil senjata leluhur kelas tertinggi Sembilan Gloom dan mengendalikannya untuk melahap leluhur iblis Raja Wali Emas yang sekarat. Evil Slater Tau San Streams dan sepuluh bendera leluhur kuno, kumpulkan. 2024 Serahkan leluhur iblis Raja Wali Emas dan yang lainnya, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Dewa virtual Ziu memelototi Ye Chen Feng dan Luo Feng dengan dingin. Dia melepaskan kekuatan ilahi yang kuat untuk mengunci mereka berdua sesuai perintahnya. Leluhur iblis Raja Wali Emas dan yang lainnya sudah mati. Jika Anda ingin melihat mereka, saya dapat mengirim Anda ke neraka untuk bersatu kembali dengan mereka. Meskipun Dewa Virtual Ziu menakutkan karena ia telah mencapai Dewa Virtual Tingkat Menengah, Dharma kekacauannya yang digabungkan dengan hati Tau Primitif juga telah mencapai Dewa Virtual Tingkat Menengah. Selain itu, Ye Chen Feng memiliki dua senjata Dewa Virtual dan banyak senjata leluhur tertinggi. Dia memiliki kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, jadi dia sama sekali tidak takut pada Dewa Virtual Ziu. Kamu benar-benar pemberani. Aku lupa sudah berapa tahun sejak ada orang yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Mata Dewa Virtual Ziu menembakkan dua sinar cahaya pembunuh ke arah Ye Chen Feng. Dia ingin menembus tubuh Ye Chen Feng untuk memberinya pelajaran. Ye Chen Feng berdiri diam saat dia diserang oleh Mata Dewa Virtual Ziu. Dia membiarkan dua sinar cahaya mengenai tubuhnya. Mata Dewa Virtual Ziu bisa menembus tubuh Master Leluhur Puncak. Namun, ketika mereka mengenai tubuh Ye Chen Feng, mereka dihamburkan oleh kekuatan 2,5 triliun pon di tubuhnya. Mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dewa Virtual Ziu, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Serangan ini tidak ada bedanya dengan menggaruk gatal. Ye Chen Feng tidak ingin mengekspos Dewa Iblis, Dewa Virtual, dan yang lainnya di depan semua orang. Dia memutuskan untuk membunuh Dewa Virtual Ziu sendiri untuk menguji kekuatannya. Baiklah, baiklah. Aku ingin melihat apa yang membuatmu begitu sombong. Dewa Virtual Ziu benar-benar marah oleh Ye Chen Feng. Dia memanggil sudo virtual God Weapon Si God Riden dan mengerahkan kekuatan surgawi yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng. Chaos Dharma, gabungkan. Ye Chen Feng tidak berani ceroboh dalam menghadapi serangan Dewa Virtual Ziu. Dia langsung menggabungkan dengan Chaos Darmanya dan meningkatkan kekuatannya ke puncak Dewa Virtual tingkat menengah. Kekuatan tempurnya langsung melampaui Dewa Virtual Ziu beberapa kali. Dia memegang pedang ilahi menelan langit dan mematahkan serangan Dewa Virtual Ziu, mendorongnya mundur. Apa? Mata Dewa Virtual Ziu melebar saat dia menatap Ye Chen Feng dengan tak percaya. Puncak Dewa Virtual tingkat menengah, senjata Dewa Virtual. Merasa bahwa aura Ye Chen Feng jauh lebih kuat daripada miliknya, hati hollow God Ziu kacau balau. Dapat dikatakan bahwa metode Ye Chen Feng berada di luar imajinasinya. Sekarang giliranku untuk menyerang. Meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, Ye Chen Feng menginjak pedang dan muncul di depan Dewa Kosong Ziu seolah-olah dia telah berteleportasi. Memegang pedang Dewa Tuntian di tangannya, dia langsung terjalin dengan sinar pedang yang sangat tajam dan melancarkan serangan fatal ke arahnya. Huh. Setelah beberapa saat linglung, Ziu Susen memegang Trisula di tangannya dan bertahan dengan sekuat tenaga. Dia bertarung sengit dengan Ye Chen Feng di pusat kota Beitian, menyebabkan kekuatan destruktif yang menyebabkan seluruh rumah klan monster runtuh dan retakan muncul di kehampaan. Wilayah Surga, Musnahkan Setelah bertarung sengit selama setengah batang dupa, Dewa Holoziwu menyadari bahwa dia tidak bisa menekan Ye Chen Feng sama sekali. Dia segera membuka wilayah surgawinya dan mengendalikannya untuk menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan yang luar biasa. Dia ingin menggunakan kekuatan domain surgawinya untuk melukai Ye Chen Feng dengan parah. 10.000 Kesengsaraan Dewa Saat domain surgawi yang bergulir menyerang, Ye Chen Feng segera menyimpulkan dao wilnya secara ekstrim dan melancarkan serangan destruktif untuk memenuhi domain surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua kekuatan tak terkalahkan bertabrakan di udara, menyebabkan ribuan gelombang besar dan meruntuhkan sebagian besar bangunan kuno. Anggota klan monster di kota Beitian sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri dengan panik. Kekuatan ilahi, gambar cermin Setelah menerima pukulan langsung, Ye Chen Feng segera membuat tiga klon gambar cermin dan menyerang Dewa Holou Zi Wu dari tiga arah untuk membubarkan kekuatan serangannya. Ketika Holou God Zi Wu mengandalkan kekuatan absolutnya untuk membuka wilayah surgawinya dan menghancurkan tiga klon bayangan cermin, seluruh tubuh Ye Chen Feng bergabung dengan Pedang Dewa Tuntian. Dia mengembangkan aturan percepatan waktu sebanyak 50 kali dan menusuk Dewa Holou Zi Wu. Saat pedang menusuk, langit yang kacau di atas kota Beitian tiba-tiba berubah menjadi siang dan malam. Cahaya tak berujung ditelan oleh Pedang Ye Chen Feng. Kitab Suci Suantian, Hukuman Surgawi Murid Holou God Zi Wu menyempit. Tubuhnya dan domain surgawi langsung meleleh dan berubah menjadi telapak tangan utama hukuman surgawi. Sekali lagi, seluruh langit meledak. Pedang leluhur. Holou God Zi Wu dengan paksa mematahkan Godless Sword. Ye Chen Feng mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkannya dan berevolusi menjadi puluhan ribu pedang ilahi tak terkalahkan. Mereka menembus seluruh ruang seperti sungai pedang, menyerang Holou God Zi Wu dari semua sudut. Siapa? Siapa? Si, di bawah serangan pedang leluhur, pertahanan tubuh Holou God Zi Wu rusak. Seluruh tubuhnya dikirim terbang oleh sungai pedang yang ganas dan jatuh seribu meter jauhnya. Gila? Ye Chen Feng benar-benar gila. Ini baru beberapa tahun, dan bahkan Dewa Holou tingkat menengah bukanlah tandingannya. Jika situasi ini berlanjut, dia mungkin benar-benar bisa berdiri di puncak dunia ini. Setelah menyaksikan Ye Chen Feng sangat melukai Dewa Holou Zi Wu, Zilin menyesali kekuatan tempurnya yang mengerikan. Itu juga memperkuat tekadnya untuk mengikuti Ye Chen Feng di masa depan. Kekuatan Ilahi, Tendangan Tirani Ye Chen Feng muncul di atas Holou God Zi Wu, yang telah menghancurkan lubang besar di tanah, seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia menuangkan semua kekuatan di tubuhnya ke kaki kanannya, mengembunkan jejak kaki yang sangat besar dan menginjak Dewa Holou Zi Wu. Tendangan tirani menginjak ke bawah, dan seluruh ruang hancur. Tendangan tirani sangat berat sehingga bisa meratakan gunung. Yang paling Holou God Zi Wu, yang baru saja terbang keluar dari lubang, tidak punya waktu untuk mengelak. Dia diinjak oleh Tendangan Tirani. Seluruh tubuhnya gemetar dan jatuh ke dalam lubang sekali lagi. Seluruh tanah terus-menerus runtuh di bawah Tendangan Tirani yang menakutkan. Aku bersumpah akan mengubahmu menjadi abu. Holou God Zi Wu belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Dia meraung marah saat kepalanya diinjak. Dia menelan pil putih susu dan menggunakan kekuatan pil untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, mencapai puncak Dewa Holou tingkat menengah dalam waktu singkat. Aku khawatir aku tidak bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Dewa Holou Zi Wu yang marah menyerang. Ye Chen Feng bergabung dengan Sword Domain dan mengaktifkan Invincible Sword Pisic tanpa hambatan. Dia terus-menerus menggunakan Myriad Swords, Myriad God's Tribulation, dan Chaos Everlasting untuk menyerang Holou God Zi Wu. Off! Off! Di bawah serangan dari tiga kekuatan ilahi tertinggi, gerakan pembunuh berturut-turut Dewa Holou Zi Wu dipatahkan. Tiga kekuatan ilahi tertinggi membombardir tubuhnya satu demi satu, menghancurkan armor pertempuran artefak leluhur di tubuhnya. Dia dikirim terbang sepuluh ribu meter jauhnya, meninggalkan sejumlah besar kabut darah di udara. Blue Tling Power, nyalakan sepenuhnya. Saat luka-lukanya terus memburuk, Dewa Holou Zi Wu mengamuk. Dia membakar semua garis darah di tubuhnya untuk memanggil kristal yang berkilau dan tembus cahaya yang memancarkan udara dingin. Langit dan bumi yang terikat es. Ketika dia menghancurkan kristal ini dan melemparkannya ke Ye Chen Feng, kekosongan yang penuh retakan itu langsung membeku oleh udara dingin yang meresap dari kristal. Ye Chen Feng, yang terbang dengan cepat, langsung membeku menjadi patung es. Pergi ke neraka. Jalan surga kaisar tertinggi, surga tertinggi Wu Ji. Saat Ye Chen Feng dibekukan, Zi Wu Hollow God melepaskan kekuatan supernatural tertinggi, meningkatkan kekuatan serangannya hingga ekstrim. Dia melemparkan Trisula Dewa Laut, yang memiliki tulisan ilahi di atasnya, ke arah Ye Chen Feng, ingin melukainya dengan parah dalam satu pukulan. Merusak. Pada saat kritis ini, hampir 2,5 triliun pon energi dituangkan ke dalam es yang membekukan tubuhnya. Energi menakutkan langsung menghancurkan es. Jalur manipulasi peralatan. Setelah itu, Ye Chen Feng melakukan Path of Equipment Manipulation dan melemparkan Divine Sword Swallowware yang menyinari langit dan bumi dengan cahaya ilahi ke arah Sigat Riden. Ledakan. Kedua senjata ilahi itu bertabrakan. Sigat Riden secara paksa terbelah menjadi dua oleh Divine Sword Swallowware. Roh senjata di Sigat Riden meratap kesakitan dan berubah menjadi abu. Setelah menghancurkan Sigat Riden, kekuatan Divine Sword Swallowware tidak berkurang dan menebas ke arah Hollow God Zee Wu, yang ekspresinya berubah drastis. Kekuatan pedang yang mengerikan memaksanya untuk mundur selangkah demi selangkah. 2025 Formasi Es Kutub, Segel Tepat saat Prasasti Dewa muncul, pedang dewa yang menakutkan menebas Hollow God Zee Wu. Array misterius muncul di tubuh Hollow God Zee Wu, memancarkan kekuatan dingin yang ekstrim. Itu langsung menelan pedang dewa yang terbang ke arahnya, dengan paksa menyegelnya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melawanku tanpa pedang dewa virtual. Meskipun Sigat Riden dihancurkan oleh Divine Sword Deforer, Dewa Virtual Zee Wu menggunakan kartu trufnya yang kuat untuk menyegel Divine Sword Deforer dalam waktu singkat. Menurutnya, Ye Chen Feng bukanlah tandingannya tanpa Divine Sword Deforer. Dewa Virtual Zee Wu, terlalu dini bagimu untuk bahagia. Siapa bilang aku hanya punya satu pedang dewa virtual? Ye Chen Feng tersenyum tipis. Melihat bahwa dewa virtual Zee Wu telah menggunakan semua kartu trufnya, dia memanggil pedang asal universal yang bahkan lebih kuat. Apa? Melihat pedang asal universal yang menyemburkan ki asal universal, senyum di wajah dewa virtual Zee Wu membeku. Matanya hampir keluar dari rongganya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Chen Feng akan memiliki fondasi yang kuat. Dia tidak hanya memiliki kartu truf yang dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan, tetapi dia juga memiliki dua pedang dewa virtual. Sementara dewa virtual Zee Wu masih sok, Ye Chen Feng mengambil langkah pedang dan muncul di hadapannya seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia menyerangnya terus-menerus dengan pedang asal universal. Tanpa sigat triden, kekuatan tempur dewa virtual Zee Wu sangat berkurang. Selain itu, formasi es kutub yang menekan Divine Sword Deforer telah menghabiskan sebagian dari kekuatan sucinya. Dia tidak bisa menahan serangan ganas Ye Chen Feng dan terpaksa mundur. Luka-lukanya terus memburuk, membuatnya merasa tidak nyaman untuk pertama kalinya. Sialan, sejak kapan orang seperti itu muncul di alam dewa virtual? Semakin banyak dewa virtual Zee Wu bertarung, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia ingin mundur. Teknik surgawi tak terkalahkan. Dewa virtual Zee Wu menarik nafas dalam-dalam dan melakukan teknik surgawi yang tak terkalahkan. Dia dengan cepat menyembuhkan lukanya dan bersiap untuk keluar dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, pilar cahaya melesat ke langit dalam radius 10 mil, menyegel seluruh ruang. Huff, kamu ingin menjebaku dengan segel seperti itu? Melihat bahwa Zee Lin telah menggunakan puluhan ribu landasan formasi untuk menyegel ruang, dewa virtual Zee Wu mendengus dingin, mengungkapkan sedikit penghinaan. Siapa bilang batasan ini digunakan untuk membatasimu? Ye Chen Feng mencibir. Tidak ada seorang pun dalam radius 5 kilometer. Ye Chen Feng tidak perlu khawatir. Dia memanggil dewa jahat, dewa jalan virtual, dewa-dewa kuno, dream rapper, setan perang, dan dewa virtual Zee Lin, menutup semua rute pelarian dewa virtual Zee Wu. Ini? 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 Ekspresi dewa virtual Zee Wu berubah drastis ketika dia melihat 6 dewa virtual yang muncul entah dari mana. Dia tampak ketakutan. Zen Lei, kenapa kamu? Apakah kamu mengkhianati kelantian? Melihat dewa virtual Zen Lei dari 6 dewa virtual, dewa virtual Zee Wu mengungkapkan ekspresi marah dan meraung keras. Zen Lei yang asli sudah mati. Void God Zen Lei berkata dengan dingin, tidak ada artinya membicarakan masa lalu. Kamu, kamu. Dewa virtual Zee Wu tidak tahu bagaimana Ye Chen Feng bisa membuat dewa virtual Zen Lei, yang setia kepada kelantian, mengkhianatinya. Dia ingin menyebarkan berita lebih banyak lagi. Namun, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Mereka menyerangnya secara bersamaan. Dewa virtual Zee Wu sudah terluka parah. Sekarang dia diserang oleh Ye Chen Feng dan 6 dewa virtual lainnya, seluruh tubuhnya meledak seketika. Chaos Dharma, melahap. Otak anak Ye Chen Feng yang tersisa terlalu lemah untuk mengendalikan dewa virtual Zee Wu. Dalam keputus asaan, Ye Chen Feng hanya bisa mengendalikan Chaos Dharma untuk melahapnya. Ini? Ini Chaos Divine Wood. Kamu adalah Ye Chen Feng. Ye Chen Feng telah mengungkap Chaos Divine Wood di kompetisi bela diri 100 pertempuran, begitu banyak orang yang tahu tentang dia. Melihat Chaos Dharma Ye Chen Feng berubah menjadi Chaos Divine Wood yang mengjulang tinggi yang bergoyang dengan cahaya Chaos Five Elements, dewa virtual Zee Wu segera menebak identitasnya. Namun, sudah terlambat. Puluhan ribu akar lima warna masuk ke tubuh dewa virtual Zee Wu yang meledak dan dengan gila melahap kekuatan ilahi di tubuhnya. Tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Dewa virtual Zee Wu, yang merasakan kekuatan sucinya terkuras terus-menerus dan tahu bahwa dia tidak dapat membalikkan keadaan, meraung ketakutan dan hendak menghancurkan diri sendiri. Huff, apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri? Ye Chen Feng mendengus dingin dan menyerang pada saat yang sama dengan dewa virtual dan yang lainnya, melepaskan kekuatan ilahi yang kuat untuk menekannya. Di bawah penindasan Ye Chen Feng dan yang lainnya, kekuatan ilahi yang melonjak dalam tubuh dewa virtual Zee Wu benar-benar ditekan. Dia tidak bisa menghancurkan diri sendiri sama sekali. Ye Chen Feng, dua pemimpin klan dari klan Tianku ada di alam iblis. Tunggu saja, kedua pemimpin klan pasti akan membalaskan dendamku. Tidak dapat menghancurkan diri sendiri, dewa virtual Zee Wu terus mengutuk Ye Chen Feng. Chaos Divine Beast, gunakan kakimu untuk memblokir mulutnya. Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Beast dengan pikirannya dan menginjak mulut dewa virtual Zee Wu yang baru diperbaiki. Seketika, bau busuk memasuki mulut dan lubang hidung dewa virtual Zee Wu, membuatnya gila. Dengan evolusi Chaos Dharma, kekuatan melahap Chaos Divine Wood menjadi lebih kuat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tubuh dewa virtual Zee Wu layu dan akhirnya berubah menjadi mayat kering. Dia meninggal di tempat. Ayo pergi. Setelah menyingkirkan dewa virtual tingkat menengah Zee Wu, Ye Chen Feng segera menempatkan semua orang ke alam semesta dan memanggil sayap abadi. Dia terbang keluar dari kota Beitian yang kacau dengan kecepatan yang sangat cepat dan segera menghilang. Beberapa hari kemudian, Ye Chen Feng bersembunyi di tepi danau di gunung tak berdasar. Dengan pikiran, dia memasuki Nine Gloom dan melihat leluhur iblis Raja Wali Emas yang telah ditekan oleh Nine Gloom dan telah mengalami koma yang dalam. Pencarian Jiwa Ye Chen Feng meraih kepala leluhur iblis Raja Wali Emas dan menggunakan otak pemakan dewa untuk mencari jiwa dan ingatan leluhur iblis Raja Wali Emas. Seperti yang diharapkan, suku langit telah mengunci sepuluh tempat di mana dewa Phoenix mungkin muncul. Kota Beitian adalah salah satunya. Selain mengetahui di mana dewa Phoenix akan muncul, Ye Chen Feng juga menerima kabar baik. Surga dewa tertinggi dan surga kaisar tertinggi tidak ada di alam monster. Sebaliknya, mereka pergi ke wilayah ekstrateritorial untuk menemukan item kunci untuk memasuki makam kekacauan. Bangun! Setelah mencari jiwa leluhur Raja Iblis Emas, Ye Chen Feng dengan paksa membangunkannya. Apa? Apa yang kamu inginkan? Leluhur iblis Raja Wali Emas bangun dan menatap Ye Chen Feng yang tidak jauh. Dia langsung ketakutan. Menurutmu apa yang aku inginkan? Ye Chen Feng tersenyum tipis dan menatap leluhur iblis Raja Wali Emas yang ketakutan. Kamu Chen Feng, selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia tunduk padamu. Aku akan tunduk padamu selamanya. Meskipun leluhur iblis Raja Wali Emas adalah kaisar suku burung, dia tidak memiliki tulang punggung. Dalam menghadapi kematian, dia ketakutan dan tidak punya pilihan selain berkompromi. Jika aku tidak mewarisi warisan leluhur iblis abadi dan berjanji untuk membalaskan dendamnya, aku mungkin benar-benar memberimu kesempatan untuk hidup. Sayangnya, aku sudah berjanji pada leluhur iblis abadi, jadi kamu pasti akan mati. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. Tidak, jika kamu tidak membunuhku, aku bisa memberitahumu keberadaan Dewa Phoenix. Aku bahkan bisa memberimu perbendaharaan suku burungku. Untuk hidup, leluhur iblis Raja Wali Emas terus memberikan kondisi yang menggoda kepada Ye Chen Feng. Aku sudah mencari jiwamu, aku tahu semua yang kamu tahu sekarang. Ye Chen Feng berkata dengan dingin dan tanpa ampun. Tidak, tidak, apa yang kamu inginkan agar aku selamat. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak tergerak, hati leluhur iblis Raja Wali Emas berangsur-angsur dipenuhi rasa takut dan dia terus memohon belas kasihan. Sudah kubilang, kamu pasti akan mati. Dengan itu, Ye Chen Feng mengendalikan sembilan neter dan menekan leluhur iblis Raja Wali Emas. Dia membiarkan jiwa pedang leluhur menembus laut jiwa dan menghancurkan jiwanya, membunuhnya di tempat. 2026. Bagaimana, Chen Feng, apakah kamu mendapatkan informasi berharga dari lautan roh leluhur Raja Wali Emas? Shen Daok Sudan yang lainnya mengepung Ye Chen Feng ketika mereka melihatnya muncul di cermin semesta. Klan surgawi telah mengunci sepuluh tempat di mana Dewa Phoenix mungkin muncul. Ye Chen Feng mengangguk. Selain itu, aku juga mendapat kabar baik. Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi tidak ada di alam iblis. Mem, Surga Dewa Tertinggi dan Surga Kaisar Tertinggi tidak ada di sini pada saat seperti ini. Shen Daok Sudan bertanya dengan heran. Kemana mereka pergi? Aku belajar dari lautan roh leluhur Raja Wali Emas bahwa kedua Dewa itu pergi ke alam luar untuk mencari kunci untuk memasuki makam desolate primitif. Kata Ye Chen Feng. Apakah kita membutuhkan item khusus untuk memasuki makam primitif desolate? Shen Daok Sudan yang lainnya bertanya dengan alis berkerut. Apapun yang dapat membuat Dewa Langit Tertinggi dan Kaisar Langit Tertinggi secara pribadi mencarinya pastilah luar biasa. Semua orang bisa merasakan misteri makam desolate primitif. Saya pikir mereka harus pergi ke alam luar untuk mencari batu inti. Mulinger yang seperti peri berkata sambil berjalan perlahan. Batu inti, apa itu? Ye Chen Feng dan yang lainnya mendengar tentang batu inti untuk pertama kalinya. Mereka semua melihat ke arah mulinger yang misterius. Ada energi misterius di dalam primitif desolate tum yang dapat mengganggu jiwa dan menyebabkannya kehilangan dirinya sendiri. Tanpa batu inti, bahkan void spirit dunia ini akan kehilangan diri mereka di dalam primitif desolate tum dan berubah menjadi mesin pembunuh. Mulinger mengungkapkan informasi penting tentang makam itu kepada Ye Chen Feng dan yang lainnya. Linger, bagaimana kamu tahu banyak tentang primitif desolate tum? Ye Chen Feng bertanya dengan heran. Kakek buyutku memberitahuku semua ini. Mulinger seperti burung Skylark saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Dan aku memiliki enam batu inti yang diberikan kakek buyutku. Jika kakak Ye menginginkannya, aku bisa memberimu lima. Benarkah? Itu luar biasa. Ye Chen Feng bersuka cita secara internal. Dia tidak pernah berharap Mulinger memiliki batu inti padanya. Dewa jahat, dewa void senior, abadi kuno senior, ketiga batu asal ini untukmu. Ketika saatnya tiba, kita akan memasuki makam desolate bersama. Ye Chen Feng mengeluarkan tiga batu asal dan memberikannya kepada tiga dewa jahat terkuat. Dia menyimpan satu untuk dirinya sendiri dan bersiap untuk memberikan yang terakhir kepada dewa Phoenix. Benar, Linger, berapa banyak lagi rahasia yang kamu ketahui tentang grid desolate tum? Ye Chen Feng tidak pernah berharap Mulinger mengetahui rahasia makam primitif liar, jadi dia ingin mempelajari lebih banyak informasi berharga darinya. Aku belum pernah memasuki grid desolate tum, tapi kakek buyut dan nenek buyutku pernah. Mulinger melanjutkan, berdasarkan dugaanku, makam prasejarah harus melakukan perjalanan melalui alam semesta yang berbeda. Tapi dalam dua kehidupan terakhir, itu muncul di alam semesta ini. Makam prasejarah melakukan perjalanan melalui alam semesta yang berbeda. Ye Chen Feng dan yang lainnya menarik nafas dingin, dikejutkan oleh pengungkapan Mulinger. Kalau begitu Linger, apakah kamu tahu kekayaan tak tertandingi apa yang ada di makam prasejarah? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam untuk menekan keterkejutannya. Kakek buyut hanya memberitahu saya bahwa makam prasejarah adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh Kaisar Primordial desolate dan Kaisar desolate. Keduanya pernah menjadi penguasa mutlak dari alam semesta masing-masing. Adapun kekayaan seperti apa yang mereka tinggalkan, saya punya tidak ada ide. Mulinger menggelengkan kepalanya, tapi kakek buyut pernah meninggalkan kekayaan yang tak tertandingi di makam prasejarah untuk mengujiku. Jika aku bisa mendapatkannya, aku akan bisa mengeluarkan semua potensiku dan menyelesaikan transformasiku untuk kembali ke alam semestaku. Kakek buyutmu benar-benar meninggalkan ujian untukmu di makam prasejarah. Ye Chen Feng tertegun. Ling, R. Ahli macam apa kakek buyutmu? Dela super. Jawab Mulinger. Keilahian super. Kata-kata Mulinger seperti bom berat yang meledak di hati Ye Chen Feng dan yang lainnya, membuat mereka ternganga kaget. Di mata Ye Chen Feng dan yang lainnya, para dewa sudah menjadi eksistensi tertinggi. Mereka bisa mengendalikan semua kehidupan di alam semesta, tetapi kekuatan super divinity tidak terbayangkan oleh mereka. Ya, mungkin di mata kami, upaya yang kami lakukan untuk mencapai alam surgawi bahkan tidak layak disebut di mata beberapa orang. Shen Daok Su dan yang lainnya menghela nafas dalam-dalam saat mereka menerima pukulan berat. Mari kita menganalisis kemungkinan lokasi di mana Dewa Phoenix mungkin muncul. Apapun yang terjadi, kita harus memasuki makam prasejarah dan mendapatkan kekayaan yang ditinggalkan oleh Desolate Emperor dan Desolate Emperor. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu sebelum membuat daftar 10 kemungkinan lokasi di mana Dewa Phoenix mungkin muncul. Kota Langit Utara hampir hancur, jadi Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak lagi mempertimbangkannya. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman. Jika Dewa Phoenix ingin menyembunyikan dirinya, kurasa kemungkinan besar dia akan memilih tempat yang paling banyak. Itulah mengapa kemungkinan besar dia akan terbang ke kota Kaisar Iblis daripada kota Kaisar Binatang. Shen Yonggu, yang telah hidup selama bertahun-tahun, menganalisa. Kupikir itu juga mungkin di Laut Seribu Iblis. Lebih mudah untuk bersembunyi di laut. Jika Dewa Phoenix bersembunyi di Laut Seribu Iblis, Ras Ilahi tidak mungkin menemukannya. Shen Zhenlei berkata, Tidak, saya tidak berpikir Dewa Phoenix akan puas. Dia pasti akan memperhatikan setiap gerakan Ras Ilahi, jadi saya setuju dengan analisis senior Shen Yonggu. Kemungkinan dia bersembunyi di kota Kaisar Iblis atau binatang kota Kaisar sangat tinggi. Ye Chen Feng setuju setelah merenung sejenak. Karena Dewa Tertinggi Langit dan Langit Kaisar Tertinggi tidak ada di sini, kita dapat dengan berani mencari Dewa Phoenix. Mengapa kita tidak mencoba keberuntungan kita di dua kota ini terlebih dahulu? Jika kita tidak dapat menemukan Dewa Phoenix, maka kita akan-akan pergi ke Laut Seribu Iblis. Kata Shen Daoksu. Tentu, tapi haruskah kita pergi ke kota Kaisar Binatang atau kota Kaisar Iblis dulu? Shen Zhenlei mengangguk. Ayo pergi ke kota Kaisar Binatang. Ye Chen Feng akhirnya memutuskan. Mengapa? Shen Daoksu dan yang lainnya memandang Ye Chen Feng serempak. Leluhur Iblis Raja Wali Emas tidak ada di kota Kaisar Iblis, yang berarti ras Dewa pasti telah membalikkan kota Kaisar Iblis. Bahkan jika Dewa Phoenix benar-benar bersembunyi di kota Kaisar Iblis, ada kemungkinan besar bahwa dia ketakutan, jadi kemungkinan dia pergi ke Beast Emperor City lebih tinggi. Namun, dibandingkan dengan Demon Emperor City, Beast Emperor City juga lebih berbahaya. Divine Rache pasti memiliki banyak Void God yang diam-diam mengawasinya. Ye Chen Feng menganalisis. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke Beast Emperor City dulu. Selama Supreme God Sky dan Supreme Emperor Sky tidak ada, dengan kekuatan kita saat ini, kita pasti memiliki kesempatan untuk melawan ras ilahi. Dewa jahat, yang telah memurnikan sebagian dari batu dewa lima warna dan hampir menembus kemacetan wilayahnya, berkata dengan arogan. Mem, semuanya, cepat sempurnakan batu dewa dan kembangkan. Sebelum memasuki makam desolate, kekuatan semua orang masih bisa ditingkatkan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan diam-diam meninggalkan pegunungan terpencil. Dia mengubah penampilannya, menyembunyikan auranya, dan terbang ke arah kota kaisar binatang. Kira-kira sepuluh hari kemudian, Ye Chen Feng berhasil tiba di Beast Emperor City yang mengjulang tinggi. Di luar kota, ada dua patung binatang suci yang megah. Dia benar-benar berani memasuki kota kekaisaran klan binatang, kota kaisar binatang, dibawa interogasi ketat dari penjaga kekaisaran klan binatang. 2027 Zilin, keluar! Meskipun Ye Chen Feng tidak tertarik dengan penampilan Zilin, dia suka bekerja sama dengannya. Selain itu, Zilin sangat waspada dan cerdas, dia bisa memunculkan banyak ide bagus. Zilin, jika Dewa Phoenix benar-benar ada di Beast Emperor City, menurutmu apa yang harus kita lakukan untuk memancingnya keluar dengan hati pohon parasol ilahi? Ye Chen Feng meminta pendapat Zilin. Siapkan kios. Zilin merenung sejenak dan berkata, siapkan sebuah kios di Beast Emperor City, itu harus menjadi tempat yang paling ramai. Selain itu, itu tidak akan mencolok dan kita dapat menggunakan beberapa hal yang tidak berguna untuk menutupi hati pohon parasol ilahi. Itu ide yang bagus. Mata Ye Chen Feng berbinar, ayo pergi ke pasar dan cari tempat untuk mendirikan kios. Jika Dewa Phoenix tidak muncul dalam 10 hari, kita akan pergi ke Flying Demon Imperial City. Pasar di Beast Emperor City sangat ramai. Kios sepanjang 10.000 meter dipenuhi dengan berbagai barang yang mempesona. Kerumunan yang ramai bola balik, mencari sesuatu yang mereka sukai. Ye Chen Feng menggunakan ratusan ribu kristal surga bermutu tinggi untuk menyewa kios dari klan Ras Monster. Dia menempatkan hati pohon parasol ilahi yang disamarkan sebagai batu abu-abu, pedang besi berkarat, bongkahan kayu besi, cekungan suci penghubung surga dengan lubang di dalamnya, dan banyak artefak suci roh sejati yang bahkan bukan artefak penghubung suci surga di atas kios dan menyaksikan orang-orang datang dan pergi. Meskipun kios Ye Chen Feng menjual banyak item, levelnya rendah, rusak parah, atau tidak berharga. Orang yang lewat hanya melirik dan kehilangan minat. Ye Chen Feng dan Zilin tidak terburu-buru. Mereka menyeduh sepanci teh roh dan meminumnya dengan senang hati untuk menghabiskan waktu. Hei, berapa harga pedang besi berkarat ini? Saat malam tiba, seorang pria yang mengenakan pakaian indah dan mahkota dengan bantalan luar biasa datang ke kios Ye Chen Feng. Dia mengambil pedang besi berkarat dan memeriksanya dengan hati-hati. Kemudian, dia bertanya, ada apa? Lima juta kristal suci bermutu tinggi. Ye Chen Feng meletakkan cangkir teh di tangannya, meliriknya, dan berkata dengan enteng. Kamu gila. Bahkan jika pedang besi berkarat ini dipoles, itu paling banyak adalah pedang sein transcendent tingkat tinggi. Bagaimana bisa bernilai lima juta kristal sein tingkat tinggi? Pria berjubah mewah itu terkejut dan berkata dengan jengkel. Terserah kamu mau membelinya atau tidak. Bagaimanapun, pedang besi berkarat ini sepadan dengan harganya. Ye Chen Feng berkata dengan malas. Lalu bagaimana dengan bongkahan kayu besi ini? Berapa nilainya? Laki-laki berpakaian bagus itu dengan sengaja mengambil bongkahan kayu ulin itu dan bertanya. Semua barang di kiosku bernilai lima juta sein kristal tingkat tinggi. Jika Anda ingin membelinya, maka cepatlah. Jika Anda tidak ingin membelinya, cepatlah dan pergi, kata Ye Chen Feng dengan tidak sabar. Orang gila? Aku pikir kamu orang gila. Pria berpakaian bagus tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Dia meletakkan bongkahan kayu besi itu dan hendak pergi. Tunggu, adikku, aku punya sesuatu di sini. Apakah kamu menginginkannya? Harga bisa dinegosiasikan. Melihat wajah halus pria itu, Zilin tiba-tiba memanggilnya. Apa itu? Melihat wajah tua Zilin, pria berpakaian mewah itu berkata dengan jijik. Ini aku, kata Zilin dengan sedikit tergila-gila. Kamu, pria berpakaian bagus itu berkata tanpa daya, keluarga ku tidak kekurangan orang untuk beternak babi. Selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, dia menyombongkan diri di bawah tatapan kecewa Zilin. Zilin, tidak bisakah kamu lebih pendiam? Kata Ye Chen Feng dengan sedikit terdiam. Disimpan, saya telah kesepian selama ratusan ribu tahun. Ada harimau ganas di hatiku. Bagaimana saya bisa dipesan? Zilin memutar matanya ke arah Ye Chen Feng. Tapi kamu sudah tua sekarang. Bagaimana orang bisa menerimamu? Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Ini semua salahmu. Jika aku tidak bisa menikah dalam hidup ini, aku akan tetap bersamamu, kata Zilin garang. Kamu Chen Feng. Satu hari, dua hari, tiga hari. Ye Chen Feng mendirikan kiosnya di pagi hari dan menutupnya setiap hari. Namun, setelah menunggu hampir sepuluh hari, dia masih belum melihat orang yang dia tunggu. Huh, sepertinya aku harus menunggu dengan sia-sia lagi hari ini. Pada malam ke-9, ketika Ye Chen Feng hendak menutup kiosnya dan kembali ke penginapan bersama Zilin untuk beristirahat, seorang wanita tua berambut putih yang memegang tongkat kayu kuno datang ke kios Ye Chen Feng. Dia melirik harta karun di kios dan berkata, berapa harga batu abu-abu ini? 5 juta sein kristal tingkat tinggi. Ye Chen Feng mengangkat alisnya sedikit dan menatap wanita tua berambut putih itu. Oke, aku akan membelinya. Wanita tua berambut putih itu tidak ragu-ragu dan ingin membeli batu abu-abu yang disamarkan sebagai hati kayu pohon payung ilahi. Tunggu, yang ini punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada senior. Melihat wanita tua berambut putih itu begitu terus terang, hati Ye Chen Feng tergerak dan dia berkata, yang ini mendapatkan batu ini secara kebetulan. Saya ingin tahu apakah senior dapat mengatakan yang sebenarnya tentang batu ini. Jika senior dapat memberi tahu saya, junior ini akan berikan padamu. Tapi jika senior tidak bisa, junior ini tidak akan menjualnya. Jika aku tidak salah, ini pasti sepotong jade kristal milk. Wanita tua berambut putih itu berkata tanpa mengubah ekspresinya. Oke, susu kristal giyok ini milikmu. Ye Chen Feng memberikan hati kayu pohon payung ilahi kepada wanita tua berambut putih tanpa ragu-ragu. Terima kasih. Wanita tua berambut putih itu tidak berdiri di atas upacara. Dia mengambil hati kayu pohon parasol ilahi dan menghilang ke dalam malam. Kamu Chen Feng, apakah wanita tua tadi adalah dewa phoenix yang menyamar? Melihat Ye Chen Feng memberikan hati kayu pohon payung ilahi kepada wanita tua berambut putih, Zilin buru-buru bertanya melalui telepati. Tidak, dia bukan dewa phoenix. Di bawah deduksi cepat otak pemakan dewa, Ye Chen Feng merasa bahwa meskipun wanita tua berambut putih itu menyembunyikan penampilan aslinya, kekuatannya tidak kuat. Dia jelas bukan dewa phoenix. Jika dia bukan dewa phoenix, mengapa kamu memberikan hati kayu pohon payung ilahi padanya? Zilin bertanya dengan bingung. Dia bukan dewa phoenix, tapi aku yakin orang di belakangnya adalah. Ye Chen Feng memandangi punggung wanita tua berambut putih itu dan berkata, ayo pergi. Kita akan menutup kios dan bersiap untuk menutup jaring. Malam semakin gelap. Wanita tua berambut putih itu berjalan terhuyung-huyung ke gang sepi. Seolah-olah dia telah menguap ke udara tipis. Dia menghilang secara misterius. Dewa phoenix, aku telah membawa kembali barang yang kamu inginkan. Wanita tua berambut putih, yang menghilang secara misterius, muncul di ruang misterius. Dia menyerahkan hati kayu pohon payung ilahi yang dia peroleh dari Ye Chen Feng kepada seorang wanita berjubah warna-warni. Dia memancarkan aura mulia dan memiliki mahkota emas di kepalanya. Wanita ini adalah orang terkuat di klan iblis, permaisuri klan phoenix, dewa phoenix. Ini benar-benar hati kayu pohon payung ilahi. Dewa phoenix menghancurkan cangkang batu yang membungkus hati kayu pohon parasol ilahi, mengungkapkan hati kayu pohon parasol ilahi yang memancarkan kekuatan pohon parasol ilahi. Melihat harta karun yang dia impikan, dewa phoenix dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa harta yang dia kejar akan berada di tangannya dengan begitu mudah. Dewa phoenix, dua orang yang menjual hati kayu pohon parasol ilahi tidak sederhana. Saya menyarankan agar kita segera meninggalkan tempat ini untuk menghindari kecelakaan. Wanita tua berambut putih itu berkata dengan hati-hati. Baiklah, saatnya untuk meninggalkan tempat ini dan menuju ke laut seribu iblis. Dewa phoenix menganggup dan berkata, tunggu sampai aku memurnikan hati kayu pohon parasol ilahi dan menerobos ke alam dewa kosong akhir. Aku akan membuat serigala-serigala dari klan surgawi dan klan iblis membayar harganya dengan darah. Dewa phoenix, kamu tidak harus pergi dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar dari harta karun luar angkasa dewa phoenix. Cermin alam semesta yang tersembunyi di hati kayu pohon parasol ilahi berkelebat. Ye Chen Feng, yang seharusnya muncul di dunia luar, muncul di depan dewa phoenix. Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Wanita tua berambut putih memandang Ye Chen Feng seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. 2028. Kamu dari suku surgawi. Tubuh dewa phoenix yang anggun dan mulia terbakar dengan api, membakar ruang. Dia memandang Ye Chen Feng dengan tatapan tajam, penuh dengan niat membunuh. Tidak, aku bukan dari suku surgawi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Seperti kamu, aku ingin menghancurkan suku surgawi. Apakah kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Aura dewa phoenix semakin kuat dan kuat. Aura yang membakar membuat Ye Chen Feng sulit bernapas. Dia siap melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Dewa phoenix, jangan terburu-buru menyerang. Lihat siapa mereka. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil Grandmaster Iblis Raja Wali Emas dan tubuh dewa virtual Si Wu dan melemparkannya ke tanah. Tubuh Grandmaster Iblis Raja Wali Emas, tubuh dewa virtual Si Wu. Melihat kedua mayat itu, hati dewa phoenix kacau balau. Cara dia memandang Ye Chen Feng berubah drastis. Mereka berdua dibunuh olehmu. Itu benar, aku membunuh mereka. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Dewa phoenix, apakah kamu mengenali dua senjata leluhur ini? Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memanggil sayap abadi dan piring hidup dan mati. Ini adalah sayap abadi dan piring hidup dan mati dari Grandmaster Iblis Abadi, dewa phoenix sekilas mengenali dua senjata leluhur dan bertanya dengan kaget, siapa kamu? Saya yakin Anda belum pernah mendengar nama saya. Saya tidak sengaja mewarisi warisan Grandmaster Iblis Abadi. Selain itu, saya musuh bebu yutan suku surgawi. Ye Chen Feng berkata dengan tenang, musuh dari musuhku adalah temanku. Dewa phoenix, apakah kamu bersedia bekerja sama denganku untuk mengambil keostum? Kamu benar, musuh dari musuhku adalah temanku. Namun, kamu terlalu lemah. Bahkan jika aku bekerja denganmu, aku tidak akan bisa merebut keostum. Meskipun Dewa phoenix tidak tahu bagaimana Ye Chen Feng telah membunuh Grandmaster Iblis Raja Wali Emas dan Dewa Virtual Siwu, dia merasa bahwa Ye Chen Feng hanyalah Dewa Virtual setengah langkah dan tidak dapat membantunya sama sekali. Lemah. Dewa phoenix, bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi? Aku bisa melukaimu dalam satu gerakan. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung saat dia berbicara dengan senyum percaya diri. Cedera saya dengan satu gerakan. Senyum tipis muncul di wajah cantik Dewa Phoenix. Apakah kamu tahu seberapa kuat aku? Puncak Dewa Virtual tingkat menengah, selangkah lagi dari Dewa Virtual tingkat akhir. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Dewa Phoenix, aku ingin tahu apakah aku salah. Karena kamu bisa merasakan kekuatanku yang sebenarnya, kamu masih memiliki kepercayaan diri untuk melukaiku dalam satu gerakan. Dewa Phoenix tiba-tiba mengembangkan minat yang kuat pada Ye Chen Feng. Dia benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya dia andalkan. Dewa Phoenix, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika saya dapat melukai Anda dalam satu gerakan, Anda akan memberi tahu saya lokasi makam desolate. Jika saya tidak dapat melukai Anda dalam satu gerakan, saya akan memberi Anda hati kayu utong ilahi dan segera pergi. Ye Chen Feng menyarankan, Hati kayu utong ilahi sudah ada di tanganku. Kamu. Sebelum Dewa Phoenix dapat menyelesaikan kalimatnya, hati kayu utong ilahi tiba-tiba dilahap oleh sembilan kegelapan dan menghilang. Aku telah meremehkan kemampuanmu. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Dewa Phoenix tampak galak. Saya harap Anda akan memberi saya kejutan. Jangan khawatir, aku tidak pernah mengecewakan siapapun. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng membakar darah primordialnya dan menggabungkannya dengan hati Dewa dan Dharma kekacauan. Seketika, kekuatannya meningkat ke puncak Dewa Virtual tingkat menengah. Kekuatan tempurnya hampir setara dengan Dewa Phoenix. Mem. Merasakan peningkatan kekuatan tempur Ye Chen Feng, Dewa Phoenix mengangkat alisnya dan tampak terkejut. Langkah Ye Chen Feng memang di luar dugaannya. Pada saat berikutnya, pedang ilahi menelan langit dan pedang primordial universal pecah dari tubuh Ye Chen Feng dan melayang di atas kepalanya. Itu melepaskan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, mengguncang ruang harta karun dan mencabik-cabiknya. Dua Pedang Dewa Virtual Merasakan kekuatan pedang ilahi menelan langit dan pedang primordial universal, Dewa Phoenix terkejut. Di dunia Dewa Virtual, senjata Dewa Virtual lebih langka daripada Dewa Virtual. Misalnya, suku Goblin hanya memiliki satu senjata Dewa Virtual dan berada di tangan Dewa Phoenix. Namun, Ye Chen Feng telah mengeluarkan dua senjata Dewa Virtual sekaligus. Ini benar-benar di luar imajinasi Dewa Phoenix. Dewa Phoenix, hati-hati. Ye Chen Feng mengingatkan dan melakukan manipulasi senjata Dao. Dengan kekuatan tempur dari Dewa Virtual tingkat menengah, Ye Chen Feng dapat melakukan serangan terkuat dari dua senjata Dewa Virtual pada saat yang sama dengan Dao manipulasi senjata. Berdengung. Berdengung. Di bawah stimulasi Dao manipulasi senjata, pedang ilahi menelan langit dan pedang primordial universal muncul dan menyinari langit dan bumi. Kekuatan yang mengerikan merobek ruang harta karun dan menebas ke arah Dewa Phoenix dengan kekuatan untuk menghancurkan alam semesta. Meskipun Dewa Phoenix sangat kuat, dia tidak dapat menahan serangan terkuat dari dua senjata Dewa Virtual. Dia tidak punya pilihan selain memuntahkan lonceng ilahi yang menekan surga dan mempertahankan dirinya dengan sekuat tenaga. Berdengung. Berdengung. Ketika pedang ilahi menelan surga dan pedang primordial universal berdiri di surga dan lonceng ilahi Raja Iblis, terdengar bunyi yang keras. Kekuatan menakutkan dari senjata Dewa Virtual melonjak di depan Dewa Phoenix dan menghasilkan kekuatan penghancur. Itu menghancurkan ruang dan membanting tubuh Dewa Phoenix, membuatnya terbang beberapa ribu meter jauhnya. Aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Oh tidak, Dewa Virtual Surga telah merasakan tanda ilahi di tubuhku. Kita harus segera meninggalkan tempat ini atau kita akan mendapat masalah. Tanpa penekanan lonceng ilahi Raja Iblis, tanda ilahi dalam tubuh Dewa Phoenix mulai bergetar. Ini membuat Dewa Phoenix menjadi pucat dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Dewa Phoenix, jangan khawatir. Jika kamu mempercayaiku, cepat masukkan harta karun luar angkas aku. Aku punya cara untuk menyingkirkan mereka. Ye Chen Feng sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Baiklah. Meskipun Dewa Phoenix sangat kuat, dia tidak bisa melawan seluruh surga sendirian. Dia tidak punya pilihan selain memasuki cermin semesta. Zilin, cepat tinggalkan tempat ini. Setelah memasukkan Dewa Phoenix dan wanita tua berambut putih ke dalam cermin semesta, Ye Chen Feng segera mengendalikan cermin semesta untuk terbang ke Zilin yang tidak jauh. Dia ingin Zilin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Dewa Phoenix, jika kamu mempercayaiku, aku akan membantumu memecahkan tanda ilahi di tubuhmu. Ye Chen Feng berkata dengan lembut ketika dia melihat Dewa Phoenix terus-menerus mengendalikan lonceng ilahi Raja Iblis untuk menekan tanda ilahi di dadanya. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Keberadaan tanda ilahi selalu menjadi kekhawatiran besar bagi Dewa Phoenix. Mengetahui bahwa Ye Chen Feng memiliki cara untuk memecahkannya, dia sangat gembira. Tubuh surgawi chaos melahap. Ye Chen Feng dengan lembut mengarahkan jarinya di antara puncak lembut Dewa Phoenix. Dia mengendalikan chaos celestial body untuk memperpanjang puluhan ribu akar lima warna. Mereka menembus tanda ilahi di dada Dewa Phoenix melalui pedang jarinya. Dewa Phoenix merasa seolah-olah ada banyak semut yang merayap keluar dari tubuhnya. Hatinya yang tenang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan rona merah samar muncul di wajahnya yang anggun. Tapi segera, Dewa Phoenix menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan menghilangkan perasaan mati rasa di tubuhnya. Dia menatap Ye Chen Feng dan merasakan perubahan tanda ilahi di tubuhnya. Di bawah melahap akar lima warna secara gila-gilaan, kekuatan tanda ilahi terus melemah. Off! Saat Dewa Phoenix memuntahkan seteguk darah, tanda ilahi yang menyatu dengan garis keturunannya dihancurkan oleh chaos celestial body. Zilin, cepat kembali ke penginapan. 2029 Dewa Phoenix, bisakah kau memberitahuku lokasi makam kekacauan sekarang? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut saat dia melihat wajah Dewa Phoenix yang sedikit pucat tapi cantik. Ini. Meskipun metode Ye Chen Feng mengejutkan, Dewa Phoenix masih menunjukkan sedikit keraguan. Dia ragu tentang identitas asli Ye Chen Feng. Dewa Phoenix, jangan ragu. Bekerja sama dengan kami adalah pilihan terbaikmu saat ini. Hanya dengan mengandalkan kami, kamu akan memiliki kesempatan untuk memasuki makam kekacauan dan mendapatkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam. Pada saat ini, Sen Daoksu, Sen Henggu, dan yang lainnya berjalan mendekat. Sen Daoksu, Sen Henggu, kenapa kamu melihat dua orang berjalan mendekat, mata Dewa Phoenix melebar, memperlihatkan ekspresi kaget yang dalam. Dewa Phoenix, Apakah kamu terkejut bahwa kita tidak mati? Melihat keterkejutan yang dalam di wajah anggun Dewa Phoenix, Sen Henggu yang terpelajar mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Aku mendengar bahwa klan Dewa dihancurkan oleh klan langit. Dua belas Dewa kosong dan banyak leluhur dao semuanya tewas dalam pertempuran. Mungkinkah rumornya salah? Dewa Phoenix menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya, Huh, pertempuran saat itu memang tragis, tapi Sen Su dan aku cukup beruntung untuk bertahan hidup. Adapun apakah ada orang lain yang selamat atau tidak, aku tidak tahu. Sen Henggu menghela nafas pelan, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Henggu, bisakah kamu memberitahuku siapa dia? Dewa Phoenix selalu ingin tahu tentang identitas Ye Chen Feng. Dia putra Ye Wu Ji dan Yao Tian. Dia orang yang bisa dipercaya. Sen Daoksu menambahkan, Kamu putra Yao Tian, Dewa Phoenix berkata dengan heran. Karena kamu keturunan teman lama, aku tidak khawatir. Namun, sebelum aku membawamu ke Chaos Tum, bisakah kamu membantuku? Dewa Phoenix dan Sen Yao Tian adalah teman lama. Setelah mengetahui identitas Ye Chen Feng, cara dia memandang Ye Chen Feng menjadi lebih lembut. Bantuan apa? Ye Chen Feng bertanya. Ikut aku ke Phoenix Ancestral Grounds dan selamatkan orang-orangku. Dewa Phoenix berkata. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan setuju tanpa ragu. Dia kemudian mengeluarkan inti kayu pohon parasol ilahi dan memberikannya kepada Dewa Phoenix. Saat mereka berbicara, Raja Merak, yang tetap tinggal untuk mengumpulkan informasi, mengirim pesan ke Ye Chen Feng melalui mutiara komunikasinya, memberitahukan perkembangan terbaru di Beast Emperor City. Apa yang terjadi, Cheng Feng? Sen Daoksu bertanya ketika dia melihat Ye Chen Feng mengerutkan kening. Raja Merak telah mengirim kabar bahwa kota kaisar binatang telah ditutup sepenuhnya. Tidak ada yang diizinkan pergi. Kata Ye Chen Feng. Jika mereka yakin aku berada di Beast Emperor City, mereka pasti akan mencariku di setiap jengkal kota. Dewa Phoenix berkata dengan ekspresi serius, Jika tidak ada jalan lain, kami akan membunuh jalan keluar kami. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, bahkan jika kita bisa membunuh jalan keluar kita, kita akan mengingatkan musuh dan meningkatkan kesulitan menyelamatkan klan Phoenix. Dewa Phoenix memandang Ye Chen Feng dan bertanya, Apakah kamu punya ide bagus? Tinggalkan melalui lubang cacing. Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh. Dia kemudian memanggil Space Swallowware dan berkata, Space Swallowware, terserah kamu. Jangan khawatir tuan, aku akan bisa membuat lubang cacing untuk meninggalkan kota kaisar binatang dalam satu hari. Space Swallowware berkata dengan percaya diri. Saat berada di luar, ia membuka mulutnya penuh taring dan mulai melahap dinding ruang, menciptakan lubang cacing yang panjang dan sempit. The Space Swallowware, aku tidak mengira bahwa serangga dewa yang telah punah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan mengikutimu. Dewa Phoenix berkata dengan kaget. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng tidak sederhana. Karena mereka yakin bahwa dewa Phoenix bersembunyi di kota kaisar binatang, ras ilahi dan sepuluh maha kuasa ras iblis segera bergegas ke kota kaisar binatang dan mengepung kota. Mereka mencari keberadaan dewa Phoenix satu per satu. Mereka bertekad untuk menemukannya dan memaksanya untuk memberitahu mereka lokasi makam kekacauan. Sama seperti Beast Emperor City dalam keadaan panik, lubang cacing panjang dan sempit terhubung ke luar Beast Emperor City. Melalui lubang cacing, Ye Chen Feng mengendalikan alam semesta dan meninggalkan kota kaisar binatang tanpa ada yang tahu. Setelah meninggalkan Beast Emperor City dengan tenang, Ye Chen Feng segera meninggalkan alam semesta dan terbang menuju Phoenix Ancestral Grounds sesuai dengan koordinat yang diberikan oleh dewa Phoenix. Siapa itu? Hentikan! Sama seperti Ye Chen Feng memanggil unding wings dan terbang menuju Phoenix Ancestral Grounds dengan kecepatan yang sangat cepat, suara dingin memasuki telinga Ye Chen Feng. Ye Chen Feng melihat dari jauh bahwa tiga maha kuasa ras binatang dan dua maha kuasa ras iblis terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, menghalangi jalan Ye Chen Feng. Apa masalahnya? Dengan betapa kuatnya jiwa Ye Chen Feng, dia telah menemukan lima maha kuasa alam leluhur. Namun, dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, maha kuasa alam leluhur seperti anak-anak di depannya. Dia bisa membunuh mereka semua dengan lambayan tangannya. Daerah ini telah ditutup. Jika kamu ingin pergi, kamu harus menerima interogasi kami. Leluhur fin bintang empat berkulit gelap yang tampak seperti menara besi dan matanya memancarkan sinar lampu hijau memerintahkan dengan keras. Huh, kenapa kalian melakukan ini? Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu menemukan Dewa Phoenix, apa yang dapat kamu lakukan? Bisakah kalian menangkap Dewa Phoenix? Atau apakah kalian punya waktu untuk mengirim pesan? Apa yang anda maksud dengan ini? Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, lima maha kuasa alam leluhur segera menjadi waspada, memanggil artefak leluhur yang kuat untuk melayang di atas kepala mereka satu demi satu, bersiap untuk melancarkan pukulan fatal ke Ye Chen Feng kapan saja. Maksudku, kalian terlalu lemah. Murid Ye Chen Feng menyempit, dan dia langsung membuka domain pedang, melahap lima maha kuasa alam leluhur di dalam domain. Dalam sekejap, tubuh lima alam leluhur yang maha kuasa dicincang oleh domain pedang, berubah menjadi lima awan kabut darah, mati di tempat. Setelah mengendalikan domain off-swert untuk membunuh lima orang dalam hitungan detik, Ye Chen Feng menarik auranya dan diam-diam pergi. Sekitar delapan hari kemudian, Ye Chen Feng yang sangat cepat tiba di luar tanah leluhur Phoenix yang disegel oleh batasan yang kuat. Melalui lubang cacing yang digali oleh spes swallower, dia memasuki tanah leluhur Phoenix yang sepenuhnya dikendalikan oleh ras iblis. Dewa Nihiliti Tahap Akhir Yang Maha Kuasa Ye Chen Feng bersembunyi di sudut terpencil tanah leluhur Phoenix, mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Ketika itu menyelimuti seluruh tanah leluhur Phoenix, dia merasakan Dewa Nihiliti Tahap Akhir Yang Maha Kuasa Di Tanah Leluhur Phoenix. Selain Maha Kuasa Nihiliti Gat Tahap Akhir, Ye Chen Feng juga merasakan dua Maha Kuasa Nihiliti Gat Tahap Tengah dan dua Nihiliti Gat Maha Kuasa Tahap Awal. Dan karena otak pemakan dewa terlalu kuat, beberapa Dewa Nihiliti dari ras iblis tidak menyadari bahwa mereka sedang di mata-matai. Tampaknya jika aku ingin dengan lancar menyelamatkan klan Phoenix yang ditekan oleh ras iblis, aku perlu merencanakannya dengan hati-hati. Ye Chen Feng tidak menyangka akan ada begitu banyak Dewa Nihiliti Yang Maha Kuasa Di Tanah Leluhur Phoenix, terutama Dewa Nihiliti Tahap Akhir Yang Maha Kuasa. Dia menimbulkan ancaman fatal bagi Ye Chen Feng, jadi dia harus berhati-hati. Ini satu-satunya cara yang bisa berhasil. Ye Chen Feng merenung sejenak, mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan sedikit demi sedikit. Dia menemukan tempat di mana klan Phoenix sedang ditekan dan diam-diam mengamati dan menunggu. Setelah menunggu dengan sabar selama sekitar satu hari, Dewa Nihiliti Setengah Langkah Maha Kuasa dengan bekas darah di sudut mulutnya berjalan keluar dari penjara tempat klan Phoenix sedang ditekan. Kamu satu-satunya. Setelah menemukan targetnya, Ye Chen Feng segera mengendalikan otak pemakan dewa untuk menguncinya dan mengikutinya ke dalam ruangan. 2030. Dewa Suan Feng, mengapa kamu kembali? Penjaga di luar penjara bertanya dengan heran saat melihat Ye Chen Feng kembali dalam wujud sosok perkasa suku iblis. Aku masih perlu menyerap lebih banyak darah Phoenix. Ye Chen Feng memerintahkan dengan suara rendah. Cepat dan buka batasannya. Iya. Meskipun penjaga merasa ada yang tidak beres dengan suara sosok perkasa suku iblis, mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka membuka segel dan membiarkan Ye Chen Feng memasuki penjara yang gelap dan lembab. Setelah memasuki penjara, Ye Chen Feng melihat lebih dari 60 Phoenix terluka di sel penjara. Beberapa tokoh perkasa suku iblis sedang melakukan teknik rahasia suku iblis yang kejam untuk mengekstraksi darah kehidupan Phoenix dengan paksa. Mereka menggabungkan darah kehidupan ke dalam tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Beberapa bayi Phoenix telah meninggal secara menyedihkan karena darah kehidupan mereka telah diekstraksi secara berlebihan oleh tokoh perkasa suku iblis. Semuanya, keluar sekarang. Untuk menghemat waktu dan menyelamatkan semua Phoenix yang masih hidup, Ye Chen Feng memanggil Dewa Phoenix, Dewa Jahat, Sen Daoksu, dan yang lainnya keluar dari cermin semesta. Mereka merobek segel penjara dengan paksa untuk menyelamatkan Phoenix. Screech, aku ingin nyawamu. Phoenix jarang terjadi. Melihat keadaan Phoenix yang menyedihkan, Dewa Phoenix sangat marah. Phoenix Divine Fire yang tak berujung memuntahkan keluar dari tubuhnya dan melelekan segel penjara secara instan. Dia membakar tokoh perkasa suku iblis yang mengekstraksi darah kehidupan Phoenix menjadi abu. Ketika Dewa Phoenix menyerang dengan ganas, Ye Chen Feng dan yang lainnya mengambil tindakan. Mereka mencabik-cabik batasan dan menyimpan burung Phoenix yang tersiksa dan sekarat ke alam kosmos mereka satu demi satu. Siapa ini? Tiba-tiba, raungan marah datang dari sembilan surga. Merasa bahwa segel penjara telah rusak, Dewa Virtual Suku Iblis dan leluhur iblis puncak yang menjaga tanah leluhur Phoenix disiagakan. Mereka segera bergegas ke penjara. Hancurkan untukku. Dewa Virtual Suku Setan yang diselimuti cahaya hitam dan memiliki prasasti daum misterius di bawah kakinya meraung. Dia melakukan serangan telapak tangan ke penjara. Serangan telapak tangan yang mengerikan itu seperti matahari, bulan, dan bintang. Penjara yang tak tertembus hancur dan runtuh. Dewa Phoenix Melihat Dewa Phoenix yang seluruh tubuhnya terbakar dengan amukan api dan aura menakutkannya mengguncang langit dan bumi, beberapa Dewa Virtual Suku Iblis terkejut. Mereka terkejut bahwa Dewa Phoenix yang seharusnya terperangkap di Beast Emperor City telah kembali ke tanah leluhur Phoenix. Dewa Iblis yang mengejutkan beraninya ke membunuh dan menyiksa klan Poenixku. Dewa ini tidak akan memaafkanmu. Dewa Phoenix yang marah mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Dengan Phoenix Divine Fire yang tak terbatas, dia melancarkan serangan ganas ke Latte Void God Realm Demon God. Dewa Iblis Cepat bantu Dewa Phoenix menangani Dewa Iblis. Meskipun Dewa Phoenix sangat kuat dan memiliki satu kaki di tahap Dewa Virtual Akhir, masih ada celah yang tidak dapat diatasi antara dia dan Dewa Iblis. Ye Chen Feng takut dia akan dirugikan, jadi dia segera meminta Dewa Phoenix, yang juga satu kaki di tahap Dewa Virtual Akhir, untuk melawan musuh. Reaper, War Demon, aku akan menyerahkan dua Iblis Mihility God Realm tahap awal itu kepadamu. Senior Divine Void, Senior Ancient Eternal, kalian berdua berurusan dengan satu Dewa Iblis Mihility God Realm tahap tengah. Biarkan Dewa Iblis tahap tengah lainnya untuk saya. Semua orang, lakukan yang terbaik untuk membunuh tokoh perkasa ras Iblis. Setelah dua jam, apapun situasinya, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng cukup untuk melawan Dewa Suku Iblis, dia takut bahaya baru akan muncul, jadi Ye Chen Feng menginstruksikan melalui telepati. Pada saat ini, Dewa Phoenix dan Dewa Iblis memegang dua artefak Dewa Void mereka dan bertarung sengit dengan Dewa Iblis dalam kehampaan. Phoenix, hentikan perjuanganmu yang tidak berarti. Kamu bukan tandingan Dewa ini. Dewa Iblis memegang tombak panjang yang sangat kuno yang diukir dengan puluhan ribu prasasti ilahi. Dia bertahan melawan serangan Dewa Phoenix dan Dewa Iblis saat dia berbicara dengan arogan. Huff, mengejutkan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Dewa ini penurut? Hari ini, Dewa ini akan menunjukkan kepadamu kemampuanku. Dewa Phoenix yang marah mendengus dingin dan berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Saat tubuhnya membesar, satu set baju perang berwarna-warni muncul di tubuhnya. Api ilahi Phoenix yang menghanguskan membakar langit dan bumi, menyebabkan tanah leluhur Phoenix bergetar. Yang paling Di bawah pengaruh Dewa Phoenix, tanah leluhur Phoenix yang disegel oleh suku Iblis menembakkan sinar tujuh warna yang merobek segel dan bergabung dengan tubuh Dewa Phoenix. Dalam sekejap, dia memasuki alam Dewa kekosongan akhir. Kekuatan tempurnya hampir setara dengan Dewa Iblis. Ditambah dengan kekuatan yang sama menakutkan dari Dewa Iblis yang memegang seratus senjata jahat, Dewa Iblis tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi muram. Mati. Setelah bergabung dengan sejumlah besar kekuatan leluhur, Dewa Phoenix pembunuh melancarkan serangan ganas pada Dewa Iblis. Artefak Dewa Void, Lonceng Ilahi Kaisar Iblis, berputar dengan cepat seperti gunung Dewa yang tak tergoyahkan saat terus mengenai Dewa Iblis. Seratus senjata jahat, tebas. Ketika Dewa Iblis memegang tombak panjangnya dan bentrok dengan lonceng Ilahi Kaisar Iblis, seratus senjata jahat di tangan Dewa Iblis bersinar lebih terang dari matahari dan menebas Dewa Iblis. Ketika senjata jahat dari berbagai bentuk menebas Dewa Iblis, sembilan lingkaran cahaya pembunuh muncul di belakang Dewa Iblis. Dia mengendalikan lingkaran cahaya pembunuhan untuk berubah menjadi pelangi hitam panjang dan bertabrakan dengan seratus senjata jahat. Retakan. Retakan. Ketika dua serangan mengerikan itu bertabrakan, energi yang dihasilkan menghancurkan ruang dalam radius 10 mil. Energi menakutkan menyapu dan mengubah langit menjadi gelap. Sementara Dewa Iblis melawan Dewa Fenix dan Dewa Iblis sendirian, Yechen Feng, Shen Daoxu, Shen Henggu, dan yang lainnya juga terlibat dalam pertempuran sengit dengan lawan masing-masing. Dalam sekejap, langit di atas tanah leluhur Fenix hancur total oleh pertempuran sengit para dewa. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Pertempuran para dewa tidak dapat diputuskan Yilin, Fatian Zhu, Chaos Divine Beast, dan yang lainnya memiliki keuntungan yang luar biasa dan sepenuhnya mengalahkan para ahli suku Iblis. Mayat para ahli suku Iblis meledak dan jiwa mereka binasa di tempat. Mati untuk dewa ini. Dewa virtual Zen Leim Raung. Rolling Divine Thunder menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi puluhan ribu petir. Itu menutupi seluruh kekosongan dan membombardir Dewa virtual setengah langkah setan yang berlumuran darah dan mencoba yang terbaik untuk bertahan. Gemuruh. Petik 2. Serangkaian Guntur memekakan telinga terdengar. Pertahanan Dewa virtual setengah langkah setan dihancurkan oleh petir. Petir ilahi yang mengerikan merobek pertahanan Dewa virtual setengah langkah setan seperti mematahkan ranting. Tubuh Dewa virtual setengah langkah Iblis dihancurkan. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Jiwa Dewa virtual setengah langkah suku Iblis melarikan diri dengan panik saat tubuhnya dihancurkan oleh Dewa virtual Guntur. Namun, kekuatan Void God Zen Lehi terlalu menakutkan. Saat dia meraung, raungan yang menakutkan mengguncang sembilan langit dan langsung menghancurkan jiwanya. Petir, cepat dan bantu Senior Divine Void dan Senior Ancient Eternity bertahan melawan musuh. Ye Chen Feng melihat bahwa Dewa virtual Sen Henggu mengalami kesulitan menangkis Dewa virtual tingkat menengah dari suku Iblis dan berada dalam situasi berbahaya. Dia segera mengirim Dewa virtual Zen Lehi yang telah melepaskan kekuatannya yang tak terkalahkan untuk membantu. Dengan bantuan Dewa kekosongan Zen Lehi, tekanan pada Dewa kekosongan Sen dan Dewa kekosongan Zen Lehi sangat berkurang. Mereka bertiga membuka domain mereka yang kuat dan menyerang dengan sekuat tenaga. Pertempuran sengit menjadi semakin intens, menghancurkan tanah leluhur Phoenix tanpa bisa dikenali. Namun, setelah mencapai alam Dewa virtual, semua orang memiliki kartu truf yang sangat menakutkan. Mustahil untuk melukai para atau bahkan membunuh pihak lain dalam waktu singkat. Teriak, teriak. Tidak dapat menekan Dewa Iblis pengguncang surga, Dewa Phoenix yang marah mengangkat kepalanya dan meraung panjang. Itu membakar darah asal Phoenix dengan segala cara, langsung berubah menjadi banyak hantu Phoenix yang turun dari langit. Dengan kekuatan untuk membakar langit, ia terus-menerus menyerang Dewa Iblis pengguncang surga. Teriak, teriak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.